Oke, video kali ini mereview mengenai dua buah LED. Saya mempunyai dua buah LED di depan ini. Yang satu adalah tipe double cooper PCB. Ini versi double heatpipe, double cooper. Tipe kali ini yang kita demokan adalah tipe H7. Jadi bohlam ini sama-sama mempunyai kekuatan yang hampir sama. 55 Watt lah kira-kira, sekitar 50-55 Watt. Jadi, boleh dibilang imbang. Jadi, kalau ini boleh dibilang ini Avanza, ini Expander. Ini New Veloz, ini Expander. Jadi, setara. Jadi, setara itu jadi dalam arti, kalau di Honda, mungkin di Mobilio, kalau di Honda itu ngomong ini Jazz, ini Yaris. Jadi, boleh diadu face-to-face. Tetapi, beda teknologi. Produk ini adalah produk dari kita semua. Mereknya Juragan Lampu. Anda bisa lihat di sini, Juragan Lampu. Di sini ada embosnya JL. Juragan Lampu juga ya. Artinya, ini produk dari Juragan Lampu. Oke, apa sih masing-masing keunggulan dari Bohlam ini? Apa sih masing-masing keunggulan atau masing-masing kelemahan, kelebihan dari produk ini? Nanti kita akan buktikan level keterangannya dengan alat ukur terbaru dari kita. Jadi, patokan terangnya nanti berdasarkan alat ukur ini. Oke, jika Anda suka bolam ini, Anda mau beli untuk mobil Anda, Anda bisa WhatsApp saya. Di 0898-269-3838. Saya, Jumki Wenas, Juragan Lampu. Saya sendiri yang mereview. Oke, ini tipenya adalah double cooper dan dual heat pipe. Double heat pipe. Dan yang ini adalah double cooper. Anda bisa melihat ciri-cirinya hanya di sini berupa plat. Tapi kalau yang double cooper, double heat pipe di sini, double cooper di tengah dan di pinggirnya itu ada dua buah titik. Nah, titik ini adalah sebagai batang vakum, batang tembaga, ya, semacam kayak pipa ada di kanan dan di kiri. Ya, kanan dan kiri dan tengahnya double cooper. Kalau yang ini hanya double cooper tanpa ada pipa di kanan dan kiri. Ya, tentu kalau kita berbicara teknologi pendinginan, lebih bagus mana? Ini lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Lebih maju teknologinya. Jadi, kalau Anda mau beli mobil zaman sekarang, ya, minimal harus ada TSS-nya. Toyota Safety Sense atau Honda Safety Sense. Jadi, bisa jalan sendiri, ya, kalau keluar dari jalur dia bisa bunyi, ya, seperti itulah maksudnya, ya. Jadi, teknologi terkini. Teknologi ini, teknologi ini kalah dibandingkan yang ini. Tetapi, bukan berarti kalahnya ini jelek-jelek banget, tidak. Tetapi, ada keuntungan tipe ini dibandingkan tipe ini. Ya, masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan. Jadi, Anda bisa membeli tipe ini. Ini yang kita review saat ini adalah tipe H7. Ini produk baru dari kita. Kita baru mempromosikan di bulan Juni. Ya, kita baru menjual di bulan Juni. Kita promosikan di akhir Mei. Apa yang baru dari ini? Ini adalah sebenarnya versi Cree XHP 52nd Generation yang kita upgrade. Yang kita update chip-nya, yang kita upgrade Watt-nya, yang kita upgrade spek-nya. Dari spek kipas anginnya, dari driver-nya, dari Watt-nya, dari chip-nya. Lahirlah tipe ini dengan Watt yang naik luar biasa. Versi Cree cuma 30 Watt. Versi ini bisa mencapai 50, spek pabrik bilangnya 50 Watt. Jadi, 48 lah terbacanya. Nanti kita akan buktikan menggunakan Watt-meter. Nah, kalau yang ini adalah versi double copper PCB, double heat pipe. Memang ini bolam yang kita bilang paling terang saat ini. Jadi, kalau perbandingan Watt-nya, ini memang diciptakan untuk yang paling terang. Tetapi ini lahir dari versi upgrade. Upgrade dari 30 Watt ke 48 Watt real. Sama, Anda harus tahu sebelum kita buktikan adalah Watt dan Lux-nya harus terang. Harus sesuai dengan fakta. Banyak Anda membeli led, si pedagang menjual led, Watt dan Lux-nya tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena ya supaya Anda beli Watt-nya digede-gede-in. Lux-nya digede-gede-in. Kebanyakan bukan menggunakan Lux, tapi menggunakan satuan Lumens. Nah, kalau Anda bertanya berapa Lumens, saya tidak bisa jawab. Karena saya tidak tahu Lumens-nya berapa, kita tidak mempunyai alat ukurnya. Nah, kita mempunyai alat ukur di depan Anda ini. Nah, kita akan buktikan berapa sih. Nah, yang saat ini sudah nemplok di sini, yang sudah terpasang di sini, ini adalah tipe ini. Kita akan mengukur dia berapa Watt dan dia berapa Lux. Kita akan coba nyalakan. Anda bisa membaca di sini, angka Watt-nya saat ini adalah 0. Saat ini adalah 0. Dan di sini adalah Anda membaca look-nya saat ini 0. Kita akan nyalakan. Nah, ini terbaca berapa. Ini Watt-nya saat ini adalah 58. Jadi sebenarnya spek Bohlam ini untuk 60 Watt. Untuk 60 Watt, tetapi terbaca di alat ukur 58. Karena ada toleransi. Ada toleransi. Saat ini terbaca 5.000, kita akan menunggu sejenak sampai dia stabil. Sampai dia stabil, sampai dia tidak turun-turun lagi. Jadi, LED ini 58. Kita sambil membahas, sambil Anda melihat hasil output-nya. Jadi, keunggulan dari LED ini adalah Watt-nya yang paling besar. Lux-nya juga paling terang. Tetapi, Bohlam ini akan bergantung dengan suhu lingkungan. Apa sih maksud bergantung dengan suhu lingkungan? Jadi, kalau lingkungannya panas, contohnya di ruangan mesin Anda panas, dia akan menurunkan Watt-nya. Bohlam ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop, pengertiannya adalah kalau sudah turun, dia tidak bakal mau naik lagi. Tetapi, Bohlam ini bergantung dengan suhu lingkungan. Kalau panas, dia akan menurunkan Watt-nya. Tetapi, kalau tidak panas, dia akan tetap stabil. Nah, contohnya, di ruangan ini, kita coba nyalakan 24 jam dengan alat ini. Dia tidak turun. Stabil. Kenapa saya bisa bilang begitu stabil? Karena saya sudah mencoba di rumah. Kita nyalakan terus, kita tinggalkan angkanya tetap. Tetapi, kalau kita tutup kipasnya, kita tutup kipas pendinginannya, karena di belakang ini adalah kipas. Kita tutup kipasnya, jadi anggaplah kondisi lingkungan panas, dia akan menurunkan Watt-nya. Tipe ini, bervariabel bergantung dengan suhu lingkungan. Oke? Nah, ini kita cari sampai nilai dia punya stabil, nanti kita akan tutup kipasnya, jadi anggap tidak ada pendinginan, berapa sih penurunan lux-nya. Kita cari dulu nilai stabilnya. Saat ini terbaca 59. 59,7. Jadi hampir 60-an. Dan saat ini stabil di 46 sekian dikali 100. Di sini ada tulisan lux kali 100. Ya, skalanya. 46 sekian dikali 100. Waduh, mati lampu. Ini nyala lagi. Ngecepret tadi ya. Ya, tetap 46 sekian. Ini Watt-nya 59. 46. Ya, mati lampu sebentar tadi. Ngecepret lah. PLN nih. Bisa mati, nyala lagi. Ya, ditunggu sampai dia stabil. 59 Watt-nya tetap voltasi saat ini di 13,5. Ya, 4.500 dikali 100 ya. Karena skalanya di atas kali 100. Suhu temperatur saat ini adalah 32. Ya, 32. Ya, di suhu di alat ini 32. Ya. 4.500 sekian, 32,1 derajat Celcius. Dan Watt-nya terbaca adalah 59,9. Jadi hampir 60 Watt. Ya. Kita tunggu dia apakah dia masih akan turun lagi atau stabil di 45,6 sekian. Sepertinya stabil ya. Di 45. Sekian. Sudah nggak bakal turun lagi. Apakah dia akan turun lagi? Kalau Watt-nya sih stabil ya. 60 saat ini. 59 koma. Anda bisa baca ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat dia suhu lingkuan menjadi panas. Stress test. Kita akan stress test dia. Ya. Kita akan stress test dia nih. Ya. Kita akan stress test dia. Kita tutup kipasnya. Ya. Kita tutup kipasnya pakai apa ya? Pakai kertas. Jadi seakan-akan tidak ada pendinginan. Kita tutup kipasnya. Anda cukup lihat dari nilai Lux dan Watt-nya apakah dia turun. Terbaca ya. Watt-nya akan turun tuh. Anda lihat Watt ini nih. 58. Lux-nya. Nah, sekarang sudah Watt-nya sudah 57. Lux-nya turun juga tuh. 56 sekarang. 55 Watt saat ini. Lux-nya turun terus. 4 ribuan saat ini. Nah, sekarang sudah 54. Sudah 53. Watt-nya turun terus tuh. Karena kita tutup kipasnya. Kita anggap dia stress test. 52. Watt-nya. Nah, dia maksimal akan turun sampai 42 Watt. Jadi kalau saking panasnya dia akan menurunkan Watt-nya sampai 42. Itu paling rendah. Nah, berarti saat ini panasnya hanya segini ya dia hanya turun ke 52. tetapi kalau Anda benar-benar buat dia panas banget itu akan turun sampai 42 Watt-nya. Ya. Di sini temperatur naik tuh. 33,9. Tadi kan 32. Ya. Karena ini nggak terlalu begitu panas banget kita tutup. Ya, dia hanya 53. Tetapi kalau ini benar-benar panas dia akan turun sampai 42. Saya benar-benar tutupin dia kipasnya sampai tidak ada pendinginan itu bisa sampai 42. Ya. Nah, kita buka lagi kipasnya. Dia akan naik. Nah, naik. Berarti pendinginan ada lagi. Makanya saya bilang ini LED bergantung dengan suhu lingkungan. Kalau suhu lingkungannya panas contohnya di ruangan mesin Anda panas macet kondisinya panas dia akan nurunin Watt-nya. Tetapi kalau sudah dingin mobil Anda jalan kan ketiup angin tuh ruangan mesin dia akan naik lagi Watt-nya 57 saat ini. Loksnya juga naik. Jadi LED ini bervariabel bergantung dengan suhu lingkungan. Oke. Jadi LED ini bergantung dengan suhu lingkungan. Dia stabil tetapi bergantung dengan suhu lingkungan. Suhu lingkungannya panas banget dia akan turun. Sepanas-panasnya dia dia akan turun sampai 42 Watt minimal. Dia akan kembali lagi Watt-nya naik. Saat ini terbaca 59. Ya. Nah, luksnya juga akan naik. Seperti itu. Ya. Jadi LED ini bergantung variabelnya dengan temperatur. Makin panas makin ngedrop makin turun tetapi kalau dingin dia akan naik kembali. Beda dengan kata-kata ngedrop. Kalau ngedrop udah turun gak mau naik lagi. Kalau ini bervariabel. Nah, Watt-nya naik lagi luksnya naik lagi. Oke. Versi LED ini adalah juga sudah versi upgrade. Jadi beda yang dengan ada di pasaran. Kenapa versi upgrade saya selalu kalau menjual barang harus ada beda. Harus ada beda dengan produk-produk lain. Jadi bedanya apa? Ya itu. Kipasnya speknya kita upgrade. Kenapa kita harus upgrade kipasnya? Supaya pendinginan lebih bagus. Tahan air. Itu penting. Jadi kita kalau order ke pabrik bukannya kita minta harga yang lebih murah tetapi kita mintanya adalah upgrade speknya. Beda dengan yang dari di pasaran. Makanya ini drop-nya juga gak terlalu banyak. Seperti itu. Terbukti ya dia naik kembali. Oke kita lanjut ya. Jadi tadi sudah kita demokan yang versi JL55. Nah kali ini kita coba yang versi satu lagi ya. Kita cek berapa watt-nya dan lux-nya ya. Sama kedua-duanya adalah merek Juragan Lampu. Ya kita nyalakan 0 0 Oke Terbaca 51 ya watt-nya dan start-nya adalah di 5.000 Tadi angkanya berapa ya saya juga lupa sekitar 4.500an ya. Nah ini 50 kalau tadi kan ini bisa mencapai 59 ya beberapa sih 58 saya lupa-lupa ingat tiap hari membicarakan angka ya. Nah jadi LED yang ini adalah 50 watt dan dia 4.700 lux. Sambil disaksikan ya jadi bedanya double heat copper pipe dengan double copper PCB. Nah kita sedang membuktikan bagaimana tingkat keterangannya ya karena satu syarat bola bagus adalah Anda harus tahu dari watt dan lux-nya watt dan lux-nya harus real sesuai dengan fakta ya Nah Anda bisa lihat perbedaannya watt dan lux-nya tipe ini masing-masing mempunyai kelemahan masing-masing mempunyai kelebihan ya kelemahan dan kelebihannya Anda bisa tahu kalau ini bervariabel terhadap lingkungan nah bervariabel terhadap lingkungan jadi kalau headlampnya tertutup ada tutup covernya saya rasa tipe ini agak kurang cocok ya Anda harus membuat dia dingin baru dia bisa full power tetapi kalau Anda lingkungannya panas terus dia akan turun nah sedangkan light ini istilahnya tidak ada istilahnya tidak bisa turun variable wattnya ya kita akan buktikan nanti kita akan tutup kita akan stress test kipasnya kita akan tutup atau kita akan buktikan kita stress test kipasnya jadi Anda bisa melihat sendiri ya tapi memang ini looksnya tidak terlalu gede 4.000 sudah stabil mantang di 4.000 tadi ini berapa sih 4.500an tetapi waktu turun juga dia di bawah 4.000 kita akan buktikan kita sudah lihat ini 4.000an dan dia stabil tidak naik tidak turun lagi di 43.9 jadi sekitar 45 nah kipasnya akan kita tutup apakah turun wattnya terima kasih Watt nya turun ya 41 saat ini 40 Ternyata tipe yang baru ini Bervariabel juga nih Kita nanti akan lepas dia akan naik atau tidak Karena yang versi kri double cooper Itu gak ada Bervariabel terhadap lingkungan Jadi dia memang tidak ngedrop stabil Nanti kita Sesi ketiga ya Ini kan sesi kedua Sesi ketiga kita akan buktikan Watt nya turun terus ya Kita sedang stress test nih Kita buka Ya naik nih Tuh naik Ya 39 bentar lagi Nah ini juga naik terus Naik tuh Jadi yang tetap Yang versi Terbaru bergantung dengan Suhu lingkungan Ya bergantung dengan Suhu lingkungan Tapi teknologinya Double cooper Ini Double heat pipe Ya double heat pipe ini Ini menyebabkan Dia lebih tebel Ya Bayangan gelap bisa Besar Nah nanti kita akan bahas Selanjutnya ya Naik ya 41 lagi Jadi ini bergantung juga Dengan suhu lingkungan ya Jadi kalau panas Dia turun Tetapi kalau dia dingin Dia naik kembali Jadi bervariable Watt nya Ya Ya naik terus nih 41 Balik lagi ke kondisi awal Ini juga naik terus tuh 38 33 Ya 36 Pelan-pelan naiknya Naiknya pelan ya Nah 40 Nah ini juga naiknya pelan Tapi istilahnya adalah Tidak ngedrop Tapi bervariable Ya naik terus tuh Jadi LED ini responnya agak Turunnya nyantai Naiknya nyantai Kalau ini naiknya cepat Turunnya cepat Ya Tuh Perlahan naik Perlahan naik Perlahan naik Ya Jadi dua LED ini Bisa dibandingkan lah Jadi makanya saya bilang Ini seperti Ini tuh Ngomongnya kita Avanza Veloz terbaru Ini tuh expander lah Ya jadi Kalau ini Pajero Ini fortuner Istilahnya begitu lah Ya Ini Pajero Ini fortuner Masing-masing mempunyai Kelemahan dan kelebihan Keunggulan masing-masing Ya Naik lagi ke 4.000 Ya hampir mau 4.000 tuh Ya Jadi intinya Udah ya Kelamaan videonya nanti Intinya adalah Ini pembahasan Mengenai Ternyata Bohlam ini Tidak ngedrop Ya Jadi ini dua buah Perbandingan LED H7 Ini sama Di tipe lain H4 H H H yang lainnya H11 Tetapi kali ini Demonya Adalah H4 Dan H7 Karena kenapa Alat kita Base-nya ini H4 Dan satu lagi H7 Ya jadi lebih gampang Jadi Soket dudukannya ini H4 dan H7 Jadi terbukti ya Bahwa LED ini Tidak ngedrop Tetapi Bervariabel Terhadap lingkungan Oke ini sesi kedua Nanti saya bikin video Sesi ketiga Yang Cree Double Cooper Karena ini versi upgrade Ini adalah versi upgrade Dari Double Cooper PCB tipe Cree Oke ya Kita sesi ketiga Kali ini Jadi ini adalah Yang versi upgrade Dari Cree Double Cooper Yang sudah legend Adalah tipe ini Ini chipnya Menggunakan XHP 52nd generation Dan ini upgrade chip Wattnya lebih Terang Chipnya Cut offnya lebih bagus Pasti kenapa Karena berbentuk Persegi panjang Jadi ini versi upgrade Nah kita akan Demokan juga Bagaimana Performan dia Sama mereknya Adalah Juragan Lampu Versi terbaru Juga sudah upgrade Tetapi Wattnya Tidak di upgrade Kipasnya yang kita upgrade Untuk pendinginan Lebih baik Ya 0 0 On Nah dia start Di 3000an Wattnya 32 33 Jadi memang Ini Tidak begitu Extreme Terangnya Dibandingkan Yang versi baru Tapi ini Sudah kita jual Tiga Tiga tahunan Si aman Ya 3000an Luxnya Ya Wattnya 32 Ya Sambil dilihat Sambil dilihat Saya juga sambil Cek Whatsapp Ya 3.032 3.032 3.032 4.033 3.032 3.032 3.032 3.032 Ya 32 dan looknya stabil di 2800an ya Oke ya wattnya sudah stabil kira-kira sudah tidak turun lagi Kita coba kita tutup Apakah wattnya ngedrop apakah luxnya ngedrop 32 ya wattnya Luxnya sekitar 2790an lah Wattnya 32, Ya dari sisi watt sih ngedrop tuh Dari lux juga sekitar segitu aja 2700an Ya Ya nggak turun-turun tuh Dan nggak naik-naik kita buka Naik nggak? Nggak juga kan Ya karena light ini memang ya stabil begitu saja Ya jadi dia tidak bervariabel terhadap lingkungan Tetapi luxnya cuma manteng di 2700an Sedangkan ini bisa mencapai berapa tadi? 4000an ya Ini juga di atas 4000an Ya jadi Kesimpulannya untuk Anda ya Mau beli light yang mana kita punya Sesuaikan dan ini panasnya nggak begitu panas loh Ya jadi memang dia light ini bisa diajak kerja berat Karena kenapa saya bilang bisa diajak kerja berat? Karena dia panas tetapi panasnya nggak ekstrim Ya bisa diajak kerja berat Karena musuhnya light adalah panas Makin panas Makin ngedrop Makin panas cepat rusak Umurnya makin pendek Ya Jadi kesimpulannya untuk Anda Mau membeli light Saya sudah mendemokan perbedaannya double cooper Tipe XHP50 Ini tipe upgrade Ini tipe double heat pipe Ya Oke ya Jadi syarat bolam bagus yang pertama itu What dan looksnya harus sesuai dengan fakta Faktanya apa? Ya harus diukur menggunakan alat ukur Ya Bukan hasil ngomong lumensnya sekian 30 ribu lumens yang tidak bisa dibuktikan Ya Syarat kedua adalah tidak boleh ngedrop Ya Kita menjual light yang tidak ngedrop Banyak light di pasaran yang ngedrop Ya Jadi what awalnya gede Setelah dinyalakan beberapa saat dia turun Ya Dengan alasan kena panas Ya memang masuk akal Karena light itu panas Tetapi kalau bolam yang bagus dia tidak ngedrop Ya Dia hanya bervariabel terhadap suhu Kalau suhunya turun Dingin Ya dia naik kembali wattnya Kalau panas ya dia akan turun Itu yang bagus Lebih bagus lagi tidak ngedrop sama sekali Ya Syarat selanjutnya Bukan hanya watt dan luxus saja Tetapi harus bisa adjustable Ya Kita menjual light semua adjustable Bisa diputar 360 derajat Didorong maju dan ditarik mundur Ya Tujuannya untuk apa Supaya memfokuskan sinar Menggeser bayangan gelap Ya Ini light semua adjustable Ya Bisa diputar Ya Terus soal bayangan gelap Ya Bayangan gelap Nah ini penting Bayangan gelap Jadi masing-masing light ini Itu ada yang namanya bayangan gelap Nah kita akan buktikan bayangan gelapnya Ya Kenapa sih light ada bayangan gelap? Karena Dia sorotannya samping Sedangkan Kalau halogen Ya Dia ke segala arah 360 derajat Kesitu ada Kesini ada Kesemua arah pokoknya Tanpa bayangan gelap Ya Sebagai bukti ya Kita coba nyalakan saja Nah Ini kalau dinyalakan Kita mau putar kemanapun Dia pokoknya tidak ada bagian yang gelap lah Pokoknya semua Ya Dia hanya ada gelap sedikit Hanya ada sedikit banget tuh Hanya satu batang itu Kenapa dia bisa ada gelap Seperti garis-garis sedikit Karena Dia ada satu batang Jarum Sedikit Itu gak Hampir boleh dibilang Tidak ada Nah LED-LED ini Bisa ada bayangan gelap Nah Contohnya Ya Nah Ini bayangan gelap Anda lihat ke depan Bayangan gelap ini namanya Nah Ini bayangan gelap Kita putar Nah Bayangan gelap Bayangan gelap Kesana besar Bayangan gelap Kesini kecil Ya Tuh Karena kenapa Saya sudah bilang dari awal Ini versi double heat pipe Ya Versi double heat pipe Heat pipe ini sebenarnya Membuat dia menjadi lebih tebal Ya Nah Makin tebal Bayangan gelap makin besar Tetapi karena ini Frameless Ya jadi Satu bagian kecil Satu bagian besar Ininya tidak frameless Jadi satu bagian besar Satu bagian kecil Seperti itu Ya Jadi Ini LED Harus pemasangannya benar Kalau tidak rugi Bayangan gelapnya gede banget Nah yang versi ini Kita tunjukkan Yang versi ini Ya Bayangan gelap Ininya kesana Begitu Nah kita balik Sama Ya Ini begini Begitu Sama Jadi ini sama Ya Karena dia kenapa Karena dia versi double cooper Dia tanpa ada Batang Pipa Di antara kiri dengan kanan Ya Nah yang versi Cree XHP 52nd Generation Ya Nah ini sama sekali Tidak ada bayangan gelap Hampir tidak ada Tuh Ya Hampir tidak ada Ya Nah Makanya Spesifikasi dari LED ini Bermacam-macam Ya Kenapa Anda kalau lihat di kamera ini Ini Adalah sama Bentuknya Ini adalah Ya Ini adalah model lama Ini adalah model baru Dengan body yang sama Berbeda di chip Berbeda di driver Ya Chipnya ini Ada lensa Jadi dia membantu Pembiasan ke depan Ke sini Karena ini nongol Nah sedangkan Kalau chip ini datar Terhalang oleh frame ini Makanya kenapa Ini masih ada bayangan gelap Gitu ya Nah makanya spek Dari bohlam berbeda-beda Ya Jadi Sesuaikan Cocokkan dengan reflektornya Kalau nggak cocok juga Percuma Anda beli yang paling gede Ya Nggak hasilnya nggak bakal bagus Ya Seperti itu Dan Siar selanjutnya bohlam bagus Adalah tidak boleh storing Storing itu adalah Mengganggu elektronik Mobil Anda Makanya kenapa Ada orang menjual bilang Ada Pakai canvas lah apa Mobil di Indonesia Nggak perlu canvas-kenbasan bro Ya Jadi kalau Anda beli yang canvas-kenbas Bahasa kerennya Padahal nggak berguna Ya Yang penting adalah Tidak boleh storing lah Yang paling gampang Storing itu Pas pada saat dinyalakan Lampu itu Radio mobil Anda mati Suaranya Atau kersek-kersek Atau audio mobil Anda Terganggu Nah itu yang terdengar oleh Kita Kalau yang tidak Tahu Sensor mesin Bekerja dengan tidak benar Sensor TPS Makanya kenapa Ada pas Saat lampunya nyala Mobil saya kok digas Jadi berbet Nah itu Storing namanya Nah let-let ini Tidak storing Saya jamin Syarat selanjutnya Adalah soal teknologi Pendinginan Ini double cooper Ini double cooper Ini double cooper Double heat pipe Ya Ini spek Pendinginannya Udah lebih bagus Dibandingkan Merk terkenal Seperti Philip atau Osram yang single cooper Dan Selalu Saya pesan ke pabrik Bukan kita Nge-press harga ke pabrik Harga yang diberikan pabrik Sudah oke Segitu Tetapi saya Lebih baik Tolong upgradekan Ke kipas Supaya lebih kencang Lebih tahan air Nah versi-versi ini Sudah upgrade kipas Nah kipasnya ini Sudah upgrade Dari mana kita tahu Ya dari putarannya Lebih kencang Dari mana Ya kita bisa ukur Menggunakan alat yang namanya Takometer Gitu ya Kadang-kadang orang Beranggapan Ah lu ngapain Beli sama si Junkie Mahal di toko sebelah Lebih murah Gak masalah Monggo Anda mau beli di toko sebelah It's okay Ya yang penting adalah Barang saya adalah Spesifikasi yang saya jual Ya mereknya apa Sekali lagi mereknya Juragan Lampu Anda bisa lihat Ya disini mereknya Juragan Lampu Anda bisa lihat Ya Nah disini ada Embosnya JL Juragan Lampu Dan disini ada Stiker Logonya ya Sebelum kita kirim Pasti kita akan tempelkan Ya Kita pasti akan tempelkan Ya Jadi intinya adalah Anda kalau beli dari saya Ya Barangnya dapatnya Spesifikasi seperti ini Gitu ya Oke Dan yang penting adalah Harus dikalibrasi Dan Anda harus ada yang Memandu Cara pasangnya Supaya benar Hasil outputnya Ya Ya itu siapa Ya kalau Anda beli di saya Ya saya yang akan memandu Anda Anda silahkan Whatsapp 08982693838 Jika Anda berminat Ya Jadi ini saya sudah menjabarkan Tiga buah bohlam Ya Tiga buah bohlam Kebetulan Tipenya ini adalah H7 Ya Tipenya ini adalah H7 Demo ya Demo Kalau enggak begini deh Ini baru tiga bohlam Yang kita demokan Bagaimana kalau kita Tambahin lagi ya Saya mempunyai lima varian Sebenarnya yang kita jual Ini adalah JL55 Ini adalah DCP upgrade Ini adalah DCP XHP 52nd Generation Saya masih mempunyai Triple Cooper PCB Dan satu lagi Terkenal dengan nama JL33 warna Oke ya Kita bikin sesi selanjutnya deh ya Kita makan siang dulu Udah jam 12 Nanti jam 1 kita On lagi Masih ada dua tipe bohlam ya Jadi sekalian ya Sebagai perbandingan Buat Anda Supaya Anda paham Barang yang kita jual Tidak ngedrop Ya Ada yang wattnya turun Tapi bergantung dengan Variable Suhu Ya Seperti itu Suhu lingkungan ya Oke Ya Terima kasih Terima kasih